Hai sobat semua, selamat datang di channel Fatan Oficial, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru artis papan atas. Berita pertama, Gili Syah Putra hapus semua foto Amanda Manopo di Instagram, netizen ikut galau. Semoga baik-baik saja, hubungan Amanda Manopo dan Gili Syah Putra yang pasang surut kerap menjadi sorotan. Keduanya seringkali tampil mesra di televisi dan media sosial. Pasangan yang telah menjalin kasih sejak tahun 2020 ini kabarnya sedang menjalin hubungan yang serius. Namun, baru-baru ini, Gili justru membuat netizen bertanya-tanya. Pasalnya, Gili tampak menghapus semua fotonya bersama sang kekasih di Instagram. Hal itu tampak di profil media sosialnya yang tak lagi ada foto berduanya dengan Amanda. Rupanya, tak sedikit pula netizen yang sadar dengan hal tersebut. Beberapa netizen mempertanyakan hubungan Gili dengan pemain sinetron ikatan cinta itu. Bang Gili, kenapa sih dihapusin lulu foto kaket Amanda Manopo? Tanya netizen penasaran. Bang Gili, kenapa foto kak Amanda dihapus? Semoga kalian baik-baik saja sampai ke pelaminan. Amin. Link, komentar netizen lainnya. Foto kak Amanda lama-lama hilang satu-satu banggil. Semoga kalian baik-baik ya. Kalian pasangan yang sweet sampai nikah nanti ya banggil. Tulis netizen. Sementara itu, melalui kanal Youtubenya, Adik Olga Syahputra ini mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Amanda baik-baik saja. Apa yang dilakukannya dan Amanda di media sosial, bukanlah refleksi hubungan antara dia dengan sang kekasih. Yang harus kalian tahu, gue gak story atau update sama Amanda. Bukan berarti gue sama Amanda kenapa-napa. Tuturnya di kanal Youtube pribadinya. Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021. Intinya enggak kenapa napal gue sama Amanda, kata Bili. Berita kedua, awalnya follow Instagram Bili Syahputra karena kasihan. Kini Amanda Manopo tak lagi follow media sosial sang kekasih karena alasan ini. Seperti yang diketahui, Amanda Manopo tak mengikuti siapapun di akun media sosial Instagramnya. Bahkan, Amanda Manopo tidak mengikuti rekan-rekan artis lainnya termasuk Bili Syahputra. Awalnya itu pas kita udah jalanin hubungan seperti sekarang awalnya dia yang follow aku, aku kan enggak follow siapa-siapa, ungkap Amanda Manopo saat dikutip grid ide di Youtube Dapur Bincang Online. Namun, sejak memiliki hubungan khusus dengan Bili Syahputra, akhirnya Amanda Manopo mengikuti akun Instagram adik almargum Olga Syahputra tersebut. Pasalnya, Amanda Manopo tak tega jika tidak mengikuti akun Instagram sang kekasih. Terus kasihan sama nih orang, kan ketemu tiap hari, sayang-sayangan. Terus dia ngelihat Instagram aku aduh followingnya no, yaudah aku follow dia, ungkap Amanda Manopo. Kendati demikian, kini Amanda Manopo tak lagi mengikuti Instagram Bili Syahputra karena sempat terlibat masalah dengan lelaki tersebut. Berita ketiga, Amanda Manopo rela dicium berulang kali tapi bukan Bili Syahputra atau Arya Saloka. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo justru selalu dicium oleh perempuan. Bukan pacarnya, Bili Syahputra atau aktor Arya Saloka. Bahkan, berulang kali Amanda Manopo minta cium dari perempuan itu. Bukan cuma sekali, dicium-icium aku capek, kata Amanda Manopo. Perempuan itu langsung tertawa. Tolong, kata Amanda Manopo. Tapi, berkali-kali, bibir perempuan itu mendarat ke pipi darah berumur 21 tahun ini. Pasca mencium Amanda Manopo, perempuan itu kembali tertawa. Nampak, Amanda Manopo sangat senang pasca dicium. Amanda kembali minta lagi kepada perempuan itu. Kalau ada kamera lagi jauh-jauh. Kalau nggak ada kamera langsung cium-cium, kata Amanda Manopo. Lalu siapa perempuan yang mencium pipi Amanda Manopo? Mengapa Amanda Manopo rela menyerahkan pipinya kepada perempuan itu? Terdengar suara memanggil nama Reina. Reina! Reina! Shooting bulu busan anak, suara itu. Ternyata itu adalah pemeran Reina dalam sinetron ikatan cinta dengan nama asli Arika Pakira Sakila. Hubungan Andin dan Reina adalah anak adopsial dan Andin. Sebenarnya, Reina adalah anak kandung Mino dan Andin yang awalnya dititipkan Elsa ke panti asum. Tuhan, Reina adalah sosok anak.